Wah, meung, meung cara memilih bibit durian yang baik namun bagaimana jika misalkan kita terlanjur membeli bibit durian yang ada salah satu faktor yang tidak terpenuhi misalkan dari cabang-cabang yang seharusnya ke segala arah atau ke empat arah namun hanya kita memilih yang dua arah atau berbentuk kipas nah, berikut ini adalah bagaimana cara mengatasinya agar bibit durian kita tetap dapat tumbuh dengan baik dan mengusahakan bagaimana cara agar bibit kita dapat tumbuh ke segala arah selamat menyaksikan nah, misalkan bibit kita seperti ini bisa kita lihat ini berbentuknya kipas jadi, pertumbuhan batangnya hanya ke dua arah ke kanan dan ke kiri bagian sini kita lihat melebar ya bagian sini ramping bagaimana agar kita dapat tumbuh ke empat arah nah, berikut adalah caranya yang kita butuhkan adalah lidi kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuatnya selamat menyaksikan jadi, bibit kita akan kita lilit dengan lidi caranya seperti ini dari atas terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati